Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Adikledek Terima kasih yang sudah mengklik tombol video ini dan masih setia menonton channel kita Oke, kali ini kita akan membahas aplikasi dari google yang menurut saya sangat membantu dan mempermudah pekerjaan kita sehari-hari yaitu aplikasi yang dinamakan google lens ya tentunya kalian yang sudah memakai hp masa kini atau hp-hp yang sudah mid-range atau ya pokoknya yang baru-baru itu sudah pasti ada terpasang aplikasi yang satu ini tanpa harus mendownload di playstore atau di appstore, namun yang belum ada yang hp-hp lama yang ya yang setahun dua tahun yang lalu yang belum mempunyai aplikasi ini tidak perlu bersedih kalian bisa mencari atau mendownloadnya di playstore atau di appstore ya jadi cukup kalian cari disini google lens dan kalian tinggal mendownload aja dan disini sudah 500 milion lebih ya yang memakai aplikasi dari google lens ini dan kita kali ini akan membahas fitur-fitur apa aja yang ada pada google lens sehingga sangat membantu pekerjaan kita menjadi lebih mudah oke langsung aja kita buka aplikasi google lens disini sudah ada objek yang tertangkap di kamera belakang jadi dia memakai kamera belakang otomatis tanpa harus kita men-setting-settingnya kita perlu membuka dari aplikasi dan langsung kita bisa melihat di bawah sini misalnya ada beberapa pilihan yang bisa kita pakai apabila kita ingin menggunakan aplikasi ini namun jika sulit untuk memilih terlebih dahulu kita juga bisa langsung memotret saja dengan seperti ini yang nanti dia sudah akan menunjukkan hasil atau deskripsi yang mirip atau yang nampil pada kameranya jika belum puas jika disini ada yang tombol tiga disini kita klik aja icon tersebut dan kita bisa memilih disini ada translate yang gambar A ini selanjutnya dokumen search dan yang disini homework kita bisa mengerjakan tugas atau minimal mencari rumus yang ada pada soal yang telah kita potret selanjutnya ada shopping disini nanti dia akan menunjukkan e-commerce yang menjual atau menawarkan produk yang sama seperti yang kita foto ya kita disini akan mentranslitkan dengan cara kita potret lagi yang lebih dekat disini sudah ada langsung otomatis mentranslitkan ya oh ternyata disini caranya ya teman-teman jadi pilihan bahasanya juga banyak ya disini kita bisa mencari bahasanya cukup banyak dan ini mungkin bisa hampir seluruh bahasa di dunia jadi tidak perlu khawatir jika kalian kesulitan bahasa atau kesulitan menakjumahkan bahasa-bahasa asik jadi teknologi ini semakin mempermudah pekerjaan kita selanjutnya kita akan mencoba fitur yang kedua yaitu mencari teks ya kita akan foto disini dan kita cari yang gambar dokumen disini kita simpan copy teks disini sudah buka copy ya langsung kita coba kita paste ya disini ya disini ya disini sudah muncul ya yang tadi jadi sama seperti yang kita potret tadi ya ini gambarnya kalian bisa baca sendiri dan hasilnya juga sama ya jadi tidak perlu menulis manual cukup mudah sekali kalian bisa memeraktikkan ya tanpa berlama-lama ya selanjutnya kita akan mencoba untuk searching disini akan mengidentifikasi benda atau barang yang kita tidak ketahui produk atau spesifikasinya ya kita akan mencoba buka lagi aplikasinya kita cari barang yang tidak kita ketahui merknya atau jenisnya ya disini ada satu handphone mati jadi kita tidak bisa melihat seri dari hp ini langsung aja kita potret disini disini akan nampil beberapa deskripsi ya ada samsung j1s samsung galaxy s dan samsung s4 dibawahnya juga ada macam-macam e-commerce yang menawarkan spellpad atau underdue ya jadi cukup mudah sekali dan fitur-fiturnya juga banyak ya ini kita akan mencoba shopping apakah masih ada yang menjual hp ini oh ya masih ada disini ada di beberapa e-commerce yang menawarkan handphone ini atau peralatan yang lain jadi oke kita coba lagi untuk barangnya jangan cuma satu ya mungkin beberapa barang juga perlu kita cari ya benar dia menampilkan sama dan kita coba lagi untuk barang-barang yang dirasa kurang begitu penting ini dia muncul disini ada caviar spoon tampilannya juga sangat banyak kita coba lagi kita tutupin mereknya siapa tahu dia bisa membaca terlihat ya mungkin kurang kelihatan jadi dia gambarnya salah jadi gambarnya harus terlihat sempurna jadi jangan setelah tengah jadi segugas ini menerjemahkannya juga sulit kalau sudah kelihatan produknya nanti dia akan mencari banyak sekali disini ada di e-commerce juga ada jadi jangan khawatir untuk kalian yang kesulitan mencari barang ini sangat membantu sekali ya disini belum kebaca ya ada sebagian yang kebaca dan ada tidak banyak yang tidak kebaca dan kita coba lagi untuk mentranslate yang bahasa lain jangan coba bahasa inggris kita coba bahasa lain kita sudah siapkan disini untuk bahasa mandarin langsung kita cari translate ini sangat mudah sekali jelas bahasa indonesia sangat banyak sekali fitur fiturnya nanti kalian bisa coba satu persatu karena jika saya praktekan semuanya cukup memakan waktu yang lama untuk video yang ini jadi kalian bisa langsung download di appstore atau di playstore langsung aja kalian cari google lens dan langsung pasang di hp kalian ini sangat membantu sekali dan bisa digunakan untuk membantu kegiatan sehari hari oke sekian video kita kali ini jika suka silahkan like dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk dukung channel kita semakin maju dan semakin berkembang oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh